Halo anak-anak, wah meskipun siap dengan sama buku cerita, dulu kita akan menanggung rambut Messi. Wah kira-kira kenapa ya rambut Messi? Kita dengar sama-sama ya. Rambut Messi, cerita oleh Sofie Rosdiana, ilustrasi Dina Rianti. Messi gadis kecil yang manis dan lucu. Dia suka sekali matanya yang bulat dan berkilau. Hidungnya yang mungil, giginya yang putih dan rapi. Tapi ada satu yang Messi sangat tidak suka. Pipinya, kupingnya, atau bibirnya. Bukan, Messi sangat tidak suka rambutnya. Rambut hitamnya yang selalu kusut berantakan, awut-autan seperti rambut kita saat baru bangun tidur. Setiap saat, rambut Messi selalu seperti itu. Bangun tidur, ataupun sebelum tidur. Disisir, ataupun tidak disisir. Tertiup angin besar, ataupun angin sepoi-sepoi. Tetap saja kusut. Messi bingung, tak tahu harus berbuat apa. Segala macam cara sudah dia coba. Beragam jenis sisir dia pakai untuk merapikan rambutnya. Sisir sikat. Sisir bergigi rapat. Sisir bergigi jarang. Bahkan sisir yang tidak bergigi sekalipun. Messi pantang menyerah. Dia mendatangi semua salon untuk merapikan rambutnya. Tapi, semua sia-sia. Semua usul teman-temannya pun Messi ikuti. Namun, rambutnya tak kunjung rapi. Messi sedih sekali. Dan jadi tidak percaya diri. Untungnya dia punya keluarga dan sahabat-sahabat yang baik hati. Meski terlihat beda, Messi tetap bisa tersenyum di tengah mereka. Karena mereka mencintai dan menyayangi Messi, apa adanya? Namun, tidak sedikit yang jahat dan suka mencintai. Bahkan beberapa teman Messi di sekolah menjulukinya. Si rambut gulali. Gulali, gulali, rambut Messi kusut sekali. Begitu mereka bernyanyi sambil menari-nari setiap kali Messi lewat. Tentu saja Messi jadi berkecil hati. Sedih, bingung, dan kecewa. Campur aduk jadi satu. Mengapa ya aku berbeda? Mengapa rambutku tak sama dengan mereka? Keluh Messi dalam hati. Hingga suatu hari saat Messi pergi ke sekolah, angin bertiuk begitu kencang. Hush, 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 daun-daun beterbangan. Pohon-pohon meliu ke sana kemari. Penjual koran sibuk menyelamatkan dagangannya. Semua orang menahan payung dan topinya agar tidak ikut terbang. Namun Messi tetap berjalan tenang. Rambut kusutnya tak berubah sedikitpun. Tetap berantakan seperti semula. Ketika angin berhenti bertiup, Messi terkejut. Tiba-tiba semua orang terlihat berambut mirip dengannya. Acak-acakan seperti benang kusut. Persis coret-coretan Rosie adiknya yang masih kecil. Mendadak Messi tertawa geli melihat pemandangan lucu ini. Semua orang menoleh padanya. Dengan pandangan tak mengerti. Hei anak manis, apa sih yang kamu tertawakan? Lihat, rambut kalian sama dengan rambutku. Hahaha, jawab Messi sambil tertawa. Semua orang lalu saling memandang. Tak lama kemudian, mereka pun ikut tertawa terbahak-bahak. Tanpa memusingkan rambut yang berantakan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langkah Messi menuju sekolah terasa jauh lebih ringan. Kini dia tidak lagi benci rambut kusutnya. Lagipula tidak ada orang yang terlahir sempurna bukan? Inilah aku, Messi si rambut kusut. Ucap Messi riang dalam hati. Kalau semuanya bisa dihadapi dengan senyum dan tawa, Messi percaya dunia akan selalu bersahabat dengannya. Selesai ceritanya.